Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini Agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan Sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat Kencan dengan Tuhan selasa 29 Oktober 2024 Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Thessalonica Bab 5 ayat 17 Tetaplah berdoa Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Suatu kali seseorang bertanya kepada Ibu Ani yang sudah tua Mengenai arti dari berdoa tanpa henti Ibu Ani menjawab Artinya adalah berdoa tanpa henti Ketika saya membasuh wajah saya pada pagi hari Saya berdoa kepada Tuhan Agar ia membasuh banyak orang berdosa hari itu dengan darah Yesus Ketika saya mengenakan pakaian saya Saya berdoa agar Tuhan mengenakan pakaian Kristus dan kerendahan hati pada diri saya Ketika saya mengambil sisir Saya berpikir mengenai seorang wanita yang menyapu rumahnya untuk mencari uang peraknya yang hilang Dan saya berdoa agar Tuhan menyapu dunia dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang Ketika saya menggosok parutan dan parutan itu mulai menjadi cemerlang Saya berdoa agar Tuhan membuat jiwa saya menjadi lebih cerah Dan begitulah Ibu Ani menyebutkan hal-hal yang memberikan kesempatan kepadanya untuk berdoa kepada Tuhan Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Doa bukan hanya dapat dilakukan pada saat kita pergi ke gereja Pada saat bersaat teduh Atau ketika kita sedang menghadiri kelompok persekutuan doa Doa adalah nafas hidup kita Biarlah doa menjadi bagian dari seluruh aktivitas yang kita lakukan setiap hari Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus penuhilah aku dengan roh doamu Sehingga dimanapun aku berada dan apapun yang akan aku lakukan Mulutku senantiasa melantunkan pujian dan doa Untuk kemuliaan namamu Dan memberkati orang-orang di sekitarku Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus penuhilah aku dengan roh doamu Tuhan Yesus penuhilah aku dengan roh doamu Tuhan Yesus penuhilah aku dengan roh doamu Tuhan Yesus penuhilah aku dengan roh doamu